Intro Puji Tuhan, Salom Nama saya Pendeta Elider Tampo Bolon Saya mengembalakan di Gereja Battle Indonesia Jemaat Volker di Tanjung Priuk Dan saya juga adalah sebagai Kepala Bidang Pembinaan Gereja Battle Indonesia DKI Jakarta GBI mengambil sarana atau alfa untuk menjadi sarana penginjilan Karena memang alfa itu sangat kontekstual Di dalam menjangkau jiwa-jiwa tidak begitu sulit lewat materi-materi yang dimodifikasi sedemikian rupa Sehingga jemaat itu dengan mudah dan tertarik untuk mengikuti program-program pemuritan Yang akhirnya mereka bisa masuk di dalam penginjilan Dan harapan GBI ke depan lewat alfa ini GBI bisa menjangkau jiwa-jiwa Bukan hanya di DKI Jakarta tetapi sampai ke daerah-daerah Ketika gereja kami menjalankan alfa memang awalnya sangat sulit Tetapi begitu alfa kedua kita mulai semua jemaat yang mengikuti komsel ternyata enjoy Dan saya sebagai gembala terus ikut aktif dan ikut terlibat Dan saya berharap semua gembala yang mengikuti program alfa Gembala harus terlibat di dalamnya supaya apa? Supaya kita mengerti bagaimana yang ditangkap oleh jemaat itu Yang akhirnya ada satu pengalaman yang indah buat saya sebagai gembala Dimana ketika ibadah raya sebelum alfa itu kita adakan mereka langsung pulang begitu saja Tetapi sekarang setelah ada alfa mereka tidak mau pulang Karena apa? Karena mereka ada yang tergerak bawa makanan Karena di GGTN alfa itu pasti ada makan Nah akhirnya setiap ibadah raya ada jemaat yang bawa makan Akhirnya mereka tidak mau pulang Mereka bangun komunitas Dan lewat 6 kelompok akhirnya komunitas-komunitas terjalin Dan gereja kembali disukai oleh baik anak-anak iut baik orang tua Dan pasca covid itu gereja kembali ibadah seperti biasa Jadi bapak ibu saudara-saudara gembala dimanapun berada Mari kita masuk di dalam program alfa ini Karena lewat program alfa ini bukan saja hanya gereja battle Yang bisa diberkati lewat alfa ini Banyak sinode yang sudah diberkati lewat kegiatan alfa ini Itu sebabnya saya berharap mari semua para gembala yang ada di gereja battle Mari kita tangkap apa yang sudah diputuskan oleh Bapak Ketua BPP Bapak Pendeta Rubin Adi bersama dengan Bapak Gilbert Lumendong Bahwa alfa merupakan satu kebutuhan bagi gereja battle Indonesia Untuk menjangkau jiwa yang mana gereja battle Indonesia bukan hanya di kota-kota besar Tapi ada di kota-kota kecil Tetapi alfa bisa masuk di dalam kota besar, kota kecil Gereja besar, gereja kecil karena metodenya sangat sederhana Itu sebabnya saya berharap ayo rekan-rekan sekalian Kita mau buka gereja kita untuk alfa bisa masuk di dalam gereja kita sekalian Tuhan memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya